Halo guys, selamat malam, selamat siang, selamat sore, atau apapun zona waktu di mana kalian berada. Saat ini saya lagi sama juragan audio yang sekarang lagi hit saat ini, Mr. Today. Apa kabar today? Apa kabar Windu? Thank you. Kita tetap social distancing ya? Iya, social disgusting. Jadi seperti yang kita tahu, di era COVID ini kan banyak teman-teman musisi yang mulai berpikir kreatif, terus menyibukkan diri gitu. Ada yang tiba-tiba berubah jadi chef gitu, ada yang jadi pengusaha, apapun dijual gitu kira-kira. Ini memang masa-masa sulit buat kita sekarang. Nah kalau misalnya dari T-Pro sendiri, menghadapi masa COVID ini gimana? Nah, apakah aktivitasnya menurun atau malah tambah sibuk? Aktivitas menurun? Ini kok jadi di interview ya? Iya. Oh iya, harusnya lo yang interview gue ya? Aktivitas pasti menurun. Di mana-mana event kita nggak ada, semuanya kan? Terus, mau ngapain lagi musisi, semuanya lagi down. Situasinya lagi down. Cuma kita di T-Pro berusaha untuk nggak down. Jadi kita berusaha untuk bikin sesuatu yang bisa sama teman-teman. Misalnya ini. Misalnya ini. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin juga, T-Pro belakangan ini juga udah mulai gencar, ngejalanin beberapa program online gitu. Dan teman-teman yang lain juga, teman-teman musisi yang lain udah mulai aktif bikin acara talkshow di YouTube secara online. Kemudian bikin ngamen secara online. Intinya adalah gimana caranya biar kita nggak nganggur aja lah. Iya. Biar kita bisa produktif. Dan kita kangen sebenarnya berinteraksi sesama musisi. Musisi dan teman kreatif. Iya. Nah, jadi kita berusaha di sini di T-Pro, kita berusaha bikin sesuatu yang bisa ngumpul. Dalam artian kita kumpul kreatif dan bisa membuat sesuatu yang bisa dinikmati sama semuanya di luar sana, yang bener-bener juga haus hiburan. Iya kan? Iya. Kemana lagi semuanya, nggak ada medianya. Sekarang kita coba. Dan teman-teman di Bali juga kan banyak buat. Iya, dan bagi teman-teman yang belum pernah datang ke lokasi T-Pro Studio, saya rekomen untuk datang ke sini. Tempatnya asik. Kita bisa bincang-bincang bareng-bareng. Bisa ngobrol. Bisa berkreasi sama-sama. Bisa berkolaborasi. Tempatnya ada. Makanan dan minuman ada. Dan kita juga punya seluang studio. Seluang studio yang bisa dipakai latihan dan bisa dipakai recording juga. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya kita mau bikin acara ngobrol-ngobrol seperti ini, kira-kira kayaknya ide bagus. Ya di sini, ruangan. Gimana kalau kita bikin reguler aja, kita bikin rutin? Kenapa nggak? Daripada nggak produktif? Iya. Kan kita kan kangen pengen ketemu-temu teman-teman musisi dan teman-teman kreatif yang lain. Kita ajak aja, Pak, teman-teman. Betul. Nah, kira-kira apa isu-isu yang menarik untuk diangkat di sini sebenarnya di acara? Bisa apa aja ya? Bisa apa aja. Bisa di belakang industri kreatif di Bali selain dunia musik. Ada banyak hal lain kan, event-event lain. Dan untuk biar lebih enak lagi kita ngobrolnya. Kita panggil tim yang lain mungkin, teman-teman yang lain. Oh iya. Yang lagi pada di dalam mungkin kita panggil aja. Iya. Kita juga memperkenalkan tim yang udah bekerja keras untuk menyelenggarakan program-program online-nya TIPRO Entertainment. Siapa dulu yang pertama kita panggil? Adik gue. Oke, kita panggil Pak Bagus. Silahkan, silahkan. Ini ada tepok tamannya kayak sering duat. Asli. Oke. Apa kabar? Nah, jadi gue sama Pak Bagus ini udah bikin, awalnya kita pengen bikin konten musik online. Jadi live in studio ini kita bisa, kita bikin beberapa, beberapa item, apa sih nyebutnya? Program. Berapa program. Berapa program ya. Yang udah kita mulai, itu ada live in studio, itu ada Paranada. Awalnya kita bikin online terus kita kembangin jadi Paranada. Jadi nanti teman-teman yang udah tau YouTube-nya TIPRO bisa subscribe dan bisa ngikutin. Ada program baru namanya Paranada. Itu pengisi acara ada yang regular, banyak ada band saya. Ada band teman saya juga, masih tok. Jadi mumpung kalian sekarang lagi ada di channel ini, lagi ada di YouTube, silahkan cek program-program kita yang lain. Kita udah punya beberapa episode yang terdiri dari TNF, Italk Kurdi and Friends. Lalu kemudian kita juga punya Today and Friends dan tidak menuntut kemungkinan kita juga mungkin bakalan ngundang band-band dari teman-teman kita yang lain untuk isi acara di program itu. Namanya apa tadi? Nama programnya? Paranada. Paranada. Ada, Paranada ada ini juga, ada spesialnya lagi dari Paranada. Ada segmentasinya? Iya, kita bikin Paranada spesial. Oh, pake telur. Paranada spesial itu kita datangin teman yang kita anggap spesial. Jadi nanti ke depannya, di pantengin aja nanti kita akan ada teman yang spesial yang akan kita ajak main atau ngeramain musik online ya sekarang. Karena teman-teman juga kan pada kangen main. Lalu program ini adalah? Nah ini kita nanti kembanginnya, ini akan kita regulerkan aja bagaimana. Ini kan kita lagi nongkrong di warungnya TIPRO. Iya. Kira-kira mau dikasih nama apa ya? Karena ini warungnya TIPRO, jadi namanya warung TIPRO. Oh, warung TIPRO. Oke. Oke. Kita ngopi-ngopi. Kita ngopi-ngopi di sini, ngobrol-ngobrol di sini. Ya sekarang kopinya mana? Masa kita mau nongkrong di warung? Tunggu entah, entah, entah. Disiapin dulu. Siapin dulu nanti kita... Masih disiapin. Masih disiapin. Entah dulu, kalau kita doang nggak asik nih. Kita juga disini kan karena di sini studio, kita punya engineer. Engineer. Yang bantuin kita. Engineer. Engineer. Engineer Bunyi. Engineer Bunyi. Saldo engineer. Kita panggil dulu teman kita nih, Tony. Tony Brayoke. Oke. Uy. Mana tau? Bagaimana lu? Bagaimana lu? Mixing kan udah kelar ya? Sudah selesai. Kalau teman-teman yang udah sering datang dan latihan dan recording di T-Pro Studio pasti sudah tidak asing dengan sosok. Beliau. Beliau. Pak Tony. Pak Tony. Bukan jual liau. Mari. Mari kita sambut seorang asing yang sudah tidak artis lagi. Sound engineer Handel. Sound engineer kita. Ini dia in-house engineer kita. Oke. Dan, Pak. Gue mau nambahin lagi tuh, Win. Satu lagi, di dalam live-in studio itu, selain kita punya para nada, kita pengen ada program lain juga. Itu teman-teman yang juga berkreasi dalam lingkup indie. Tadi kan mungkin para nada itu jadi buat rekan-rekan pengamen, karena saya pengamen juga. Jadi, rekan-rekan pengamen bisa kita. Nah, kalau teman-teman indie kan juga perlu ruang kayaknya. Betul. Di luar sana lagi nggak ada stage, kita bikinin stage buat mereka. Dan teman-teman indie juga pasti kangen kan, kepengen mangung bareng, kepengen main musik. Pengen menunjukkan karyanya. Namanya apa ya, Nek, Gus? Namanya Indiorama. Wah, asik tuh kayaknya. Perpaduan antara indie dengan Diorama. Oke. Itu dia. Rasul-rasul itu futuristik kadang-kadang. Itu aja tuh? Indiorama. Teman-teman DJ nggak diajak? Oh, ajak dong. Kita punya teman DJ banyak banget di Bali. Jadi, teman-teman bisa nikmatin musik-musik dengan genre yang bermacam-macam. Selama satu jam full. Boleh joget-joget di rumah. Jadi nggak usah ke club ya? Nggak usah ke club. Di rumah aja. Duduk. Duduk, hampir diri sendiri. Duduk. Diri nggak boleh. Joget boleh, jangan nonggeng aja. Ambil bir sendiri, nikmatin lagu-lagu DJ. Feliz, genre yang akan bermacam-macam tiap minggunya. Bisa dinikmati di rumah selama satu jam full. Kasih. Ya, Mas Tani kan udah terlibat di program-programnya P. Pro kemarin. Gimana? So far asik atau nggak? Asik. Dalamannya. Kualahan nggak? Ya, lumayan. Berarti butuh tandem-an ya? Lumayan, butuh. Butuh tandem-an. Berarti kalau kerja sendiri berat ya kayaknya ya? Lumayan berat. Harus ada temannya, ada temannya. Mana kalau kita panggil satu lagi sound engineer? Boleh. Dan kita punya, kita bakalan panggil satu sound engineer lagi. Yang sudah melegenda. Keliling dunia. Yang buananya sudah dilanglang. Nah, betul ya. Langlangnya sudah dibuana. Bolek-bolek terus. Kita panggil Buang Andi. Beli Buang Andi. Selamat bergabung di warung T. Pro. Guang Andi mungkin bisa di-share ke kita gitu. Kira-kira ada. Kemarin pada saat gara program-programnya T. Pro tuh ada. Momen-momen apa yang lucu? Atau kira-kira justru dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi malah belajar hal-hal baru lagi? Wah, kalau masalah itu. Sayangnya kayak belajar banget sih dari program ini. Kalau istilahnya anak-anak musik kayak today ngasih ke gue. Katanya ngulik banget kan gitu. Jadi sesuatu yang baru gitu bisa nemukan hal yang gak pernah aku lakukan selama ini ternyata bisa gitu. Jadi ternyata di era COVID-19 krisis seperti sekarang ini. Ada pembelajaran. Tetap masih ada peluang dapet ilmu baru. Iya. Aku merasa segitu. Kalau lo sendiri gimana sebagai musisi kemarin pada saat ngejalanin program? Yang asiknya tuh punya temen apa? Temen collab baru. Temen collab biasanya kan sama anak band aja. Terus kita nyari gig, terus ya sama anak-anak musik paling kan. Kalau sekarang kerjanya selain sama tim di Dalong Den sama ini. Sama tim yang teknis. Yang disini. Ini yang asik. Jadi suasana kerjanya juga beda kan. Kita kerja sama. Kalau sama Bung Andi sih. Sudah lama ya. Sudah lama ya. Sudah lama ya. Oh pemain drummer. Kamu main drummer. Kamu main drummer. Tadi loh. Ini kita di program April 11 Studio ini juga ada satu orang lagi. Visual. Ini kan kita nih. Dari tadi di dunia suara. Dunia suara. Bunyi. Bunyi-bunyi. Dunia mata. Visual. Gambar. Gambar. Yang akan memanjakan Anda dengan penampilan visual. Ini soulmate lama juga. Soulmate lama juga. Ini sahabat lama. Bang Aya. Hey. Bang Aya. Jolinya banget. Jolinya banget. Jolinya banget. Sudah kan. Ya teman-teman musik sih pasti udah tau. Bang Aya. Ini sosok yang tidak asing lagi. Kenapa? Dan tidak artis lagi. Bang Aya ini selalu silence. Silence mode. Silence mode. Dia selalu mode getar. Biaran berjuang. Pak kau jatuh aja. Gimana Bang? Masih lancar kerjaan selama krisis? Taman kan? Pertanyaannya. Nah jadi berhubung di TIPRO itu juga kan udah mulai ada program-program yang sibuk banget gitu ya kelihatan selama masal Covid ini. Tentunya mungkin kita perlu perkenalkan kali misalnya kru yang selama ini selalu support program-program kita sebelumnya. Sangat membantu kita. Sangat membantu kita. Tanpa mereka kita bukan apa-apa. Bantu. Jadi nanti kita bisa kenalan ke teman-teman semua. Di sini ada. Kalau teman-teman datang ke sini. Pasti mereka akan bantu di buluan. Nah siapakah orang-orang itu? Nah ini dia. Kru dari TIPRO. Halo semuanya sampai ketemu di TIPRO. Nah ini baru kayaknya ada yang kurang. Haus kayaknya. Haus. Haus. Oh iya. Tadi kering-keringan gini gimana nih? Minum apa kita? Katanya di warung. Masa nggak ada minumnya? Yuk. Kita cari minum sekarang. Udah dibuatin kayaknya nih. Ada... Tidak. Oh. Iya pak. Asik. Ini sohib lama gue juga. Doi terdampar di Bali. Jadi ya. Dia banyak bantu juga di sini. Tidak. Tepat pak. Lanjut lagi ke murgong puter. Tidak. Tidak ini malam. Kenapa ini juga malam-malam. Oke. Bagi air dong. Iya pak. Bagi air dong. Air? Teh deh deh deh. Teh. 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 Teh gue teh. Teh. Kopi? Kopi satu. Kopi, kopi, kopi. Kopi. Oke. Eh gulanya gue dikit ya. Siap. Berhenti dulu. Biar say hi dulu sama temen-temen di rumah tuh. Tuh di depan lo tuh. Nih, nih, nih. Di sana. Sini. Wih, wih, wih. Nih. Halo. Aku udah jambung. Oke. Jadi. Jadi tadi kita udah punya program, apa tadi, Paranada. Paranada special. Kita punya Indiorama. Paranada, kemudian Paranada special. Lalu kemudian Indiorama. Tuh lagi yang tadi temen DJ gimana? Studio DJ. Studio DJ. Lalu kemudian ini, Warung T Pro. Dimana Warung T Pro sendiri akan, kita bakalan undang sahabat-sahabat kita. Siap. Sebagai narasumber. Untuk membahas topik-topik sehari-hari. Yang mungkin temen-temen di luar sana juga lagi concern tentang itu. Lagi mikirin itu, lagi ngebahas itu. Kita bantu. Ya, jadi sebenarnya kelihatannya Warung T Pro ini bisa jadi sarana baru. Untuk menyuarakan isu-isu yang merosokkan. Yang ada di pendak kita. Nah, kira-kira berarti kalau misalnya program ini mau dibikin reguler, habis episode ini berarti bakalan ada episode lagi dong, Paru. Iya, pasti. Nah, itu kira-kira kita mau membahas topik perkembangan dunia musik di Bali atau gimana. Atau mungkin ada satu genre tertentu di Bali yang mau kita bahas genre musik. Ya, mungkin secara ininya, mungkin kita bahas dunia musik di Bali aja dulu. Iya. Secara umum. Tapi juga mungkin secara spesifik mungkin nanti kita arahkan ke satu genre. Jadi ada satu yang kita bisa sudut, apa, kita rapetin, kita hukusin. Genre apa dulu yang mau kita pilih untuk dibahas? Kalau dunia topik itu rame. Hmm. Sering dibahas. Terus kalau dunia, kalau musik Bali juga gak sering rame dibahas. Iya. Kita butuh satu tokoh yang kompeten untuk ngebahas satu genre ini. Ya, mungkin ke depannya ada jazz scene dulu kali di Bali. Jazz. Yang artinya jarang, mungkin sering dibicarakan tapi gak banyak. Jazz itu menarik. Maksudnya jazz sendiri kan sudah lama sekali warah wiri di scene musik Bali gitu. Lalu kira-kira gimana? Kita mau ngebahas jazz aja ya? Ini boleh dulu nih? Boleh, menunggu dulu. Boleh, menunggu dulu ya? Menunggu dulu, kalau pada haus. Ini orang ayah belum ya? Iya, orang. Iya, orang punya bangkanya enggak? Bane. Sebentar. Oke. Kopi tadi lagi-bane, bol. Oke. Kopi-kopi lagi. Duluan ya, Bang. Oke, mungkin nanti ya bisa apa saja sih. Tapi mungkin yang terdekat karena kemarin sudah patut kita yang itu. Oh, Mas Ito. Iya, mungkin Ica dari dia. Gak kena tahu. Tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa ngeliput berbagai macam genre. Oh, Mas. Karena di Bali juga banyak kok genre-genre yang sebetulnya masih underrated gitu ya. Dia bilangnya. Tidak terlalu dikenal sama teman-teman. Mungkin di area metal, di area rock, di area punk-nya. Iya, itu menarik. Teman-teman kita banyak sekali. Jadi mungkin akan kita undang lah di episode-episode ke depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa di sini terus nontonin. Iya, dan harapannya teman-teman yang kita undang-undang datang main ke TIPRO, ya bukan cuma sekedar menggol di meja ini aja. Tapi juga bisa menemukan peluang baru untuk berkolaborasi. Betul. Bisa berkreativitas. Bisa berkreasi di sini. Ini Wi-Fi ada kan, Wi-Fi ada, makanan, minuman ada, studio untuk melepaskan unek-unek ada, tinggal rekam. Siapa yang mau menemukan unek? Kayak One Stop gitu ya, production gitu jadinya. One Stop Shopping. One Stop Creative Hub. Itu benar lagi. Kalian semua mewakili sayang. Jangan lupa maskernya, Mas. Buka dulu maskernya baru. Dia udah ee, baru saja soalnya. Teman-teman yang di rumah mohon maaf, Bapak Windu ini kadang-kadang memang suka lupa dengan maskernya. Saya pakai masker bukan karena COVID, tapi karena muka saya lagi jilai. Ini sendiri yang udah pakai masker. Karena udah semua pakai masker, kenapa? Ya, boleh lah. Jadi, kira-kira kalau misalnya kita ngelanjutin episode ini ke episode berikutnya, siapa, oh iya, tadi. Yang tergelit, yang terlintang. Yang terbersih adalah siapa lagi yang lebih kompeten untuk membahas masalah musik jazz. Ya. Pergerakan musik jazz di Bali kalau bukan Mas Ito. Ya. Jadi mungkin kita bakalan ngundang Mas Ito Kurdi untuk episode berikutnya. Dan mungkin juga ada rekanan lain yang sama ininya. Ya. Jadi biar kita dapat informasinya lebih. Dapat ilmunya, kayak tadi kita kan di masa COVID ini kayak pantasnya kita emang lebih banyak belajar lagi. Lebih luas. Jadi teman-teman yang punya pengalaman berbeda-beda. Ini adalah sebenarnya di masa-masa istirahat seperti ini adalah kesempatan yang bagus buat kita belajar. Terus menambah ilmu, menambah kreativitas. Dan kita berusaha menjadikan warung T-Pro ini sebagai sarana untuk menuju ke arah sana. Jadi teman-teman jangan lupa yang sekarang lagi nonton di channel Youtube-nya T-Pro. Nantikan episode kita yang berikut untuk membahas mengenai pergerakan musik jazz di Pulau Bali. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya nanti itu sih asik sih buat itu Panas. Karena kebetulan juga yang banyak berkreasi kemarin-kemarin di T-Pro kan diantara itu juga sering. Jadi mungkin kita mengulangi dari sana dulu. Dan jangan lupa teman-teman sampaikan masukan kalian di kolom komentar di bawah. Kalau musik apa kira-kira apa yang mau dibahas. Mungkin kita bisa mengerjakan hal-hal yang asik bareng-bareng. Kalau misalnya kalian punya ide, punya saran untuk kreativitas kita sama-sama silahkan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan klik bell-nya untuk notifikasi. Karena pasti akan ada terus dari kita. Channelnya apa? Channelnya T-Pro Entertainment. Dengan hashtag-nya? T-Pro punya. Siap. Ininya tuh? Oh iya. Dianggurin nih. Silahkan, silahkan. Saya lupa tuh kalau disini ada. Ya bang? 9, 10, 11. Gue mau dong. Silahkan bang. Udah tadi bang. Hotel kayaknya abis ya? Ada tuh. Oh banyak. Rasin-rasin sama. Ini manis-manis semua. Oke jadi kurang lebih itu yang akan kita bahas ke depan. Dan program-programan. Kita juga kayaknya ada satu lagi. Ya. Lu kan sering pakai ini dan itu. Jadi kita mungkin coba review-review kali ya. Oh iya betul juga. Kenapa kita gak bikin review aja sekalian? Kita sebenarnya udah ada programnya. Enggak ditanya aja saya. Kalau boleh saya bercerita. Ini program directornya kita. Kalau boleh saya bercerita. Teknologi di hari ini, di tahun ini 2020. Teknologi itu sudah sangat meningkat. Dari teknologi audio, teknologi video, teknologi elektronik, teknologi lighting, teknologi HP. Jadi kami dari T-Pro juga pengen cerita-cerita, pengen mengulas. Banyak hal tentang teknologi, produk-produk baru di program kita yang bernama T-Pro Tech Talk. Tech Talk. Sedang. Tulisannya T-E-C-H bukan T-E-K. Iya. Teknologi kan maksudnya gue. Iya. Nanti kelihatan kok di channelnya YouTube. Jadi teknologi talk. Kita berbincang-bincang tentang teknologi-teknologi baru. Dan ini juga sekaligus membuka kesempatan untuk teman-teman kita yang memang berada di bisnis. Musik dan teknologi. Musik dan teknologi. Toko alat-alat musik, instrumen, software, dan lain-lain yang berkaitan dengan musik dan pertunjukan musik. Dan mungkin berkeinginan supaya produknya, produk terbaru yang masuk ke tokonya diperkenalkan ke hal lain. Kalau kita lihat musik di sini, silahkan aja kontak kita atau bisa juga komen sesuatu di kolom komentar di bawah ini. Alright. Ada Indiorama. Ada Indiorama. Ada Studio DJ. Ada Studio DJ. Dan warung T-Pro ini. Ada program baru di sini. Kita ngobrol-ngobrol asik di sini. Di warung T-Pro. T-Pro Tech Talk. T-Pro Tech Talk. Jadi teman-teman, antengin aja ya. Channelnya ya. Jadi teman-teman udah tahu semua informasinya dari T-Pro Entertainment. Untuk kedepannya, nanti channel ini akan kita sharing-sharing terus. Dan teman-teman yang suka, silahkan di-like dan subscribe. Dan di-share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih udah yang ikuti channel ini. Sampai ketemu lagi. Cheers. Kita tunggu komen-komen dan kritik yang membangun. Dadah. Thank you, guys. And party.